Hai hari ini kita mau naik level lagi dari level 137 kemarin ya sekarang kita mau masuk ke level 139 dan lagi senang nih senang karena itu kita bersama dengan karya rontan YouTube ini kita saya tayangkan kita baru saja dimonetifikasi kalau kalian mau dukung kita di channel ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga jangan di skip iklan-klan ya guys nah sekarang tuh kita sudah menarik kita tinggal butuh sekitar 12.5 juta 13.5 juta untuk naik level ke level makanya kita disini akan mendokumentasikan kita dapat kesempatan nih dari sinoma dan ternyata yang biasa main-main game ini untuk boleh mendokumentasikan apa namanya kenaikan level kita di HD ini sambil juga apa namanya merekam dan menampilkan ini nanti di YouTube kita memang gak pakai yang like ya guys tapi ya ini juga sebuah apa namanya konten kita karena kita bareng-bareng main-mainnya disini ya kita sudah karena apa namanya eh anak-anak masih pada tidur nih kita masih tidur jadi kita ini saya aja bisa kalau kalian apa namanya nah level 138 sejak level 170 setiap kenaikan konten kenaikan level selalu kita bikin jadi di konten nih guys kenapa karena susah nih untuk mendapatkan mencapai ini karena kita butuh sekitar 1 juta bintang ya lihatnya kita sekali kirim begini cuman dapat 1000 bintang nah ini kita untuk mendapatkan 1 juta bintang itu sungguh lama ya tapi karena apa namanya kita di sini ini sudah cukup banyak nah apa namanya itemnya ya bisalah kalau mau kedua-dua tiga minggu bisa naik sekali naik level ya Oke kita lagi ada pesanan telur untuk memberangkatkan kapal ya kita lihat telur kita cukupnya tidak memperangkatkan kapal kita panen telur dulu dan apakah kapal ini bisa kita berangkatkan kalau kita bisa berangkatkan baru bisa kita akan dapat fragment guys kita akan kita dapat sebuah fragment puzzle untuk memberangkatkan untuk dikumpulkan di buku wih kita memberangkatkan sebuah kapal dengan muatan penuh yuk selamat berangkat oke nanti kita kasih makan itu kita ayam-ayam kita oke kita kasih makan ayam-ayamnya tadi makanannya udah jadi oke silakan ayam-ayamnya kita beri untuk makan biar dia pada kenyang bisa bisa mengasukkan turun tetapi selama beberapa saat setelah beberapa menit dan teguk menit lagi ini sebanyak yang kita juga kebetulan sedang menggunakan kita bisa mencari icon yang kita butuhkan kita mencari icon yang kita butuhkan seperti ini cokelat ya ini kan bikinnya ini sangat mahal ya 11 jam kita suruh cari cari deh nah dia akan pergi tuh sementara dia pergi kita bisa ngurusin yang lain-lain nah ini kita memberangkatkan pesanan truk dia sudah kembali nih situari kita ikut tanya berapa yang bisa dia carikan buat kita wah carikan 9 lah pergilah dia sementara mobil kita datang dengan membawa uang kita suruh dia hantar item-item itu tidak selalu ada jadi menunggu dia ada oh kita harus membuatnya cari kita ini yang sudah kita suruh mencari dia akan tidur guys dalam waktu yang lama dia akan tidur selama 2 jam jadi dia baru bisa kita suruh lagi setelah 2 jam itu berikutnya ada pesanan apa lagi yang bisa kita penuhi oke ini pesanan coklat nah tadi kan coklat itu kita apa namanya kita butuhkan untuk di jadi jadi kita sudah dapatkan lalu nah seperti ini kita kasih makan terus seperti itu kalau sudah banyak bulunya seperti ini maka kita bisa ambil betulan karena ini sudah di akhir sobor kita masuk dalam event ini akan namanya halloween jadi dia ada monster-monster halloween ini kayak si sapi-sapi sapi kita ini seperti arah akan namanya pemikir ya seperti ini ya ini mereka gak masih kemanyanya juga lapar lah gitu udah tidur segera dan mager tidak kasih makan lagi nanti setelah berapa menit mereka baru bisa berfungsi lagi dengan berfungsi setelah 60 menit ya setelah satu jam baru mereka nanti jadi susu lagi nah inilah main ada pesanan di kapal tadi yang bisa kita penuhi nah ada pesanan yang datang seperti ini biar kita apa namanya kita bisa kirimkan nah disini kayak tadi di kapal tuh ya nanti dalam 3 jam 55 menit kapal ini akan datang dan kita harus bisa memenuhi perbun permintaan yaitu selai pesik pasta lobster eh apa namanya pasta lobster sama tadi nanti kita tanam itu dalam berapa jam ini kita harus menyiapkan kalau belum siap dia minta tengkat waktunya sekitar satu hari biasanya untuk di kirimkan ya setelah satu hari tingkatnya kita penuhi maka dia akan jadi kita bisa kirimkan susu-susu yang tadi sudah kita buat ya dari sapi kita bisa bikin jadi ini bisa jadi krim bisa jadi mentega bisa jadi keju bisa jadi rongga itu tergantung berapa susu yang kita punya kita punya 16 yang dibutuhkan 3 seperti itu kalau yang ini kita bikin keju kambing keju kambing kita dapat dari mana dari para kambing ini kambingnya tapi sedang lapar kita harus bikin makanannya buat kambing-kambing itu supaya kambing itu nanti bisa kita kasih makan maka kita siapkan makanan kambing untuk membuat makanan kambing kita butuh padi kita butuh apa namanya jandum wortel sama jagung dalam 34 menit makanan-makanan warah kambing itu akan jadi jadi kita tinggal nunggu nah gitu kalau main HD ya kita siapin makanan-makanan hewan-hewan kita dan kita dapat item-item seperti ini nah misalnya ini kita bikin roti kita bikin roti jagung kita bikin mafin raspberry kita bikin juga mafin hitam tapi mafin hitam kita punya 19 gak usah kita bikin mafin raspberry aja yang banyak karena nanti ada perpuasanan dan kita masih tidak punya kita masih punya nyamu nah alat-alat produksi kita ini kalau saya sih yang mainin biasanya kalau saya lagi mainin punya hanya melihat kayak begini biasanya itu tidak ada yang kita namanya nganggur semua mesin harus berproduksi walaupun belum ada permintaan kenapa karena nanti kalau ada permintaan kita sudah punya seperti yang tadi kita beli coklat ini membuatnya aja butuh 17 jam tuh dalam 17 jam baru bisa jadi maka kalau kita seperti ini kita sedang tidak punya permintaful kayak gini kan stok kita 0 kita bikin nah nanti setelah 18 jam setelah yang mesin permintaan ini selesai mengerjakan yang tadi dia akan membuat itu nah ini kita pokoknya kita harus membuat membuat jadi jangan ada yang kita biarkan ya apa namanya tidak punya produksi karena kalau tidak punya produksi maka dia akan susah kalau nanti dibutuhkan oh ini kita punya 47 banyak kan kita yang sedikit yang kita tidak punya stoknya kita buat gitu ya kalau yang udah punya stoknya yang yang mau nyobanya ya kayak diganti sama yang ada ya nah ini kan cuma punya satu tapi kita gak punya garung nah kita bikin nanti ya kayak gitu ya nah kalau kita udah punya stok-stok seperti itu maka kita kan apa namanya apa namanya gudang itu gudang kita tuh bisa kepenuhan nah kalau gudang kita kepenuhan kalau gudangnya penuh tentu saja nantinya masalah itu sendiri kita harus menjual-jual gudang-gudang kita nah kalau kali ini kebetulan si bundanya habis mainin kemarin jadi banyak yang jadi banyak yang tinggal kita panen dan kita bisa dapat banyak uang dari sana dapat banyak bintang seperti ini kita berikan makan kepada para pelinci ini ketika kita bangunkan misalnya kita bangunkan nah kita dapat bintang banyak nah ini seperti ini kita kita bangunkan kita akan dapat nah dan kandang kuda ini pun juga kita kasih kita panggil kita bangunkan mereka di apa ini cuman tuh bintang-bintang masuk dan sepertinya beberapa saat lagi kita akan naik level ke level 139 tuh ya kita udah 1,2,4 dari 1,2,5 kita butuh 900 bintang lagi nah hasil dari pengiriman ini kayaknya kita sudah bisa menaik ke level kita di high day-nya Ata Giselle Ata Giselle kita bikin dekorasi seperti ini nah disini juga banyak tanaman-tanaman yang sudah nah ini David David Avery misalnya nama ayah teman-teman nah kayak gini kita dapat pertolongan nih bantuan kalau ada pohon-pohon yang tua-tua gini kita bisa kita tolong sebelum dipotong oh dipotong nah ini kita tolong kalau yang tadi ditumbangkan ya ditumbangkan nanti apa namanya bisa memberikan lahan kosong lagi bisa kita isi begitu deh permainan kita di game ini dan apakah kita naik level ini wah kurang masih kurang 100 ya udah kita kirimkan lagi barang kebutuhan yang kita punya bisa jual dan musuh penjualannya semoga bisa untuk naik level kan semua pertanakan kita guys kita main ID itu kita berpernak gitu bahkan dari sini aja kita sudah bisa naik level kayaknya dari memanen apa namanya si portal kita naik level kah kita eh belum masih kurang kita perlu menanam si padi kita tuh padi kita tadi kan lagi dikit ya tiga kita kita tanaman janggung dulu di samping-samping sini nanti setelah 4 menit kita bisa kita bisa kita apa namanya perhasilan kita dari tanaman gantung kita ya nah ini dia kita bisa tanaman lagi apapun yang bisa kita tanaman dan dari sini kita pun naik level naik level yeay kita sudah ada di level 139 kita dapat lahan satu petak lahan pertanian kita dapat pulmata 12 mari kita lanjutkan wah naik level kali ini tidak terlalu sulit kita bisa kita tambahkan saja di satu untuk mendapatkan satu level satu lahan pertanian ini butuh naik level jadi kita sudah cukup tinggi levelnya nih karena udah bisa untuk memberikan mendapatkan banyak kita sudah itu kalau misalnya kita penuh kita bisa jualan di sini misalnya kalau isi barang kita penuh atau isi silo kita penuh silo itu apa ya kalau istilah orang Indonesia itu apa sih tempat penyimpanan beras ya lumbung lumbung ya kalau barang itu gudang gitu ya di sini di sini kita bisa jual mereka dengan harga tertinggi dan kita iklan kan nanti orang-orang akan melihat sama datang untuk membeli ini permintaan penawaran yang sangat murah biasanya kalau misalnya kita tidak bisa menuhi semua pengingat di sini karena agak susah seperti ini misalnya ini kita buang saja nanti dia akan ada permintaan baru dalam setengah jam ini seperti ini terlalu sulit untuk kita penuhi kita buang saja nanti kita dalam setengah jam akan ada permintaan baru itu buat kita pizza kalau usia lama susah ini mungkin kita akan bisa ubah lagi kita nanti saja seperti itu ada ibu-ibu minta apa wah lain omit kita diminta dengan harga murah maaf kita tidak jual gitu kalau ada keperluan-keperluan sebenarnya kita bisa beli di market ini nih di kotak surat ini eh di sini di batikan ini kita bisa lihat apa-apa saja yang dijual sama orang tapi biasanya kalau ada item-item yang apa namanya sulit lama membuatnya biasanya itu dia kita mencepet-cepetan sama orang lain ya lalu kita juga bisa men-stop ikan dengan masuk ke sini kita pencet kapal yang tadi ya guys buat indeksor tadi kita masuk ke sini ini adalah zona untuk mengambil ikan atau apa namanya mencari buru bebek atau mencari lobster secara caranya kalau bebek kita tangkap dan nanti kita masukin ke sini buat di ambil bunuhnya kalau lobster nanti kita masuk ke sini untuk diambil nah itu kalau udah dapet lobsternya kalau belum dapet ya kita harus membuat masang jebakan dulu misalnya jebakan lobster kita pasang kalau ini adalah contoh bebek yang sudah tertangkap untuk nangkap bebek berikutnya kita harus pasang jebakan bebek nah ini jebakan bebek nah ini adalah lobster yang sudah tertangkap seperti tadi ketika kita pencet begini dia akan pergi ke sini ke tempat sini nah lobsternya juga ada di sini nanti 5 jam lagi kita bisa ambil dagingnya nah yang ini kita bisa ambil bulunya kayak tadi setelah 2 jam ya nah ini kalau gini kita memasang jalannya ini sudah terpasang lama nih sudah hampir semalam baru bisa kita lalu kalau mau dipasang pasanglah jalannya pasang jalannya untuk memasang membuat jalannya ini kita butuh 3 jam loh masang jalannya kita butuh seharian jadi ini baru kita pasang 12 jam lagi baru bisa diambil jadikan kalau mau ngambil ikannya pasang jalan juga bisa dapat ikan 3 ekor kalau mau memancing begini kita buat pancing dalam 2 jam atau dalam 4 jam tergantung pancingan yang mana kita buat kita akan bisa mancing seperti ini dan nanti akan nah kita apa namanya dalam 2 hari ya dalam 2 hari kalau sekali mancing kita akan dapat seekor seekor ikan mungkin ikannya nanti bisa tercapai untuk apa namanya untuk kekeluan-kekeluan kita menyangkut ikan ini misalnya misalnya ada teman ikan atau akan mencapai kekeluan pancing lagi kita tambah lagi seperti ini 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 datang mendekat terangkap 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 kita pastikan dia masuk ke lingkaran yang dalam itu ini di dalam ini baru kita bisa berhasil man dapatkan baginya oke oke kita masih punya satu mancing guys lain-lain kalau nanti di sini untuk dapatkan spot mancing ini bukan perkara yang gampang kalian harus naik level dulu beberapa kali naik level baru dapat spot mancing itu pun juga kalian beli ini cara mendapatkan item-item yang terbentuk ya misalnya kita harus dapatkan item ini kita harus dapatkan aja itu sudah cukup lama ya jadi kita punya spot mancing seperti ini kita bisa sudah terkartik dari sudah terkartik sudah terkartik nih karena terdampar untuk dapat ini misalnya kita pengen punya spot mancing baru ya tapi spot mancing kita berbiasa banget sih kalau kalian nggak percaya ada di sini email di sini kita lain di sini voy di sini that về Hai habis ini juga lebih terbuka Hai ini kita belum kebaiknya tapi intinya kalau banyak yang harus dibutuhkan hai 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 oke kita pergi ke pusat lagi ke pertanyaan kita jadi begitu guys ya saya bermain HD kita kita naik level tapi kita cuman menghasilkan 1000 pertama nih kita bisa juga lihat ke sini ke kota kita kita lihat layanan kita di kota kebetulan mereka baru datang biasanya kalau penumpangnya ini akan pergi dan ada penumpang baru yang akan datang ke kota kita nantinya kita bisa mematuhi yang manusia dengan permintaan mereka apapun menjadi permintaan baru mereka kita mungkin kita jurnya ketemu dia Mas kau mau kemana Mas kau mau ke sepada kita arahkan mereka semua kemanapun jadi mereka kita bingung tapi kita ada yang masih bingung waktu mana di kata kami hai 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 kalau yang udah di luar biar begini ini karena pemerintahnya kita tetap nunggu dia akan memberikan hadiah lagi-lagi kita kalau ini kita bisa tawalkan lagi kita mau bantang deh Pak Bu sepeda Pak orang-orang yang udah di dalam kita coba lihat pembintahnya kita penuhin boleh kita bisa memenuhinya kita bisa memenuhinya kalau kayak gini kita gak bisa memenuhinya kita bisa turun nanti di kota kita setelah 29 jam seperti ini 23 jam dia akan memberikan kita hadiah seperti ini bergaji bergajinya bisa kita buat untuk memotong kalau mau yang sudah mati kalau selesai misalnya ini kita kita klik lagi nih video cukup kuas kita 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 harus Aduh, nih, tapunya sudah penuh. selamat menikmati 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 Ayo ya bangga adeku anak-anak adeknya yang dikasih nama jadi berarti bisa beli sepuluh-puluhnya bisa beli sepuluh-puluh penguatan yang atas oke deh guys itu dulu cerita kita naik ke level 138 di PD menjelang Halloween nanti kita update terus kalau kita naik level lagi ke level selanjutnya jangan lupa like, subscribe dan komen dan kita sekian dulu berulai untuk hari ini sekarang kita mau untuk pemain versi kita sendiri bye bye ketika segalanya jajan yang telep storm tersebut ada n puisi yang di sana hai 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 jadi jenis Hai diambil membuat 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 selamat menikmati kalau kita balik ke kotak sini ya tadi kan ada tuh jangan lintanya butuh account doang untuk aplikasinya untuk kita bisa menunggu segera dan kita apa yang namanya ketika sembunyi selanjutnya mainin atau selanjutnya mainin dia sudah bisa berangkap yang baru-barangkap itu ya oke guys sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih atas kembali bersama kalian terus dukung channel kami dan tontonin iklan-iklan kita ya semoga channel kami bermanfaat bye 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 selamat menikmati